Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Teman-teman kembali kita membaca kartu Di sini kita ingin melihat tentang perasaan dan pikirannya kepada kamu Apa yang dia pikirkan dan dia rasakan saat ini padam Teman-temanku, kita dalam prediksi umum jadi sesuaikan dengan kondisimu Apa yang dia pikirkan dan dia rasakan padamu saat ini Seperti biasa dalam bacaan umum untuk All Zodiac saya akan mengambil kasus Jadi pastikan kamu berada dalam kasus ini Oke, ayo kita lihat bersama cerita seperti apa yang ada di sini Antara kamu dengan seseorang Kita ingin melihat perasaan dan pikirannya padamu saat ini Teman-teman, jika kamu tidak berada dalam kasus yang seperti ini Kamu jangan, bukan jangan ya, sebaiknya tidak meneruskan melihat video ini Pastikan kamu menonton video yang itu adalah cerita kamu Ya, agar kita tidak halu Cerita seperti apa yang akan terhubung dengan bacaan ini Satu Oh, seal connection Dua Tiga Empat Lima Oke Wow, lagi-lagi cerita yang begini ya Under the deck ada kunci Ada cerita yang seperti apa di sini Teman-temanku, saya melihat kartu dock di tengah Ya, ini artinya Antara kamu dengan seseorang ada seal connection Oke Ada seal connection Ada rasa sama-sama suka Mungkin kalian berada dalam satu zona pertemanan Karena energinya clever Ya Kartu bulan, lagi-lagi kartu bulan Teman-teman, ini dia tidak mengungkapkan perasaannya Ya, tapi dia merasakan Baik kamu, baik dia bisa merasakan Bahwa sebenarnya kalian punya keterhubungan jiwa Oke Oke Masih miring Oke, seperti itu ya Jadi, sejak awal bertemu itu Batin langsung Langsung ada listriknya Ya, baik dia, baik kamu Kamu dan dia seperti melihat Pajar baru Melihat harapan di situ Melihat bintang Kamu seperti menemukan Inilah yang saya cari Ya, itu kata hatimu Itu kata batinmu Oke Namun segala hal Di dalam batin Teman-teman itu tersembunyi Ya Segala hal di dalam batin Selalu menjadi rahasia Ini dia masalahnya Ya, saling tidak mengungkapkan Oke Teman-temanku Clover Terjalan hubungan yang indah Sebenarnya Mungkin pertemanan Ya Mungkin pertemanan Mungkin di sini Apapun yang membuat kamu terhubung Dan ada suatu momen Yang kamu merasakan Itu indah sekali Semakin dalam Perasaan kamu kepada dia Ya Semakin dalam Baik dia Baik kamu di sini Seperti apa ya Saling menatap Tidak bisa melihat yang lain Itu cinta ya Teman-teman Makanya Kalau orang jatuh cinta Itu dikatakan Dunia milik kita berdua Karena mereka saling menatap Mereka tidak melihat Kiri dan kanan lagi Kunci ya Saling tahu Kamu tahu Dia tahu Kalian saling suka Tapi juga Sama-sama Menyembunyikannya Sehingga Mendatangkan Perasaan-perasaan Kehilangan Perasaan beban pikiran Ya Kondisi hubungan yang Stalk Saya lihat Wuhu Ada kondisi hubungan yang Tidak bergerak Di sini Jadi pastikan Kamu dan dia Dalam No Pastikan kamu Berada dalam Kondisi ini Teman-teman ya Karena ini Yang akan kita buka Energi dari seseorang Yang punya hubungan Seperti ini Dengan kamu Ya Kalau rajin Video-video Prediksi Apalagi Prediksi umum Seperti ini Pastikan Kamu berada Di kasusmu Ya Jadi ini Ini akan saya katakan Ini energi Apa ya Mau dikatakan PDKT Atau Seperti apa Ya Jadi kalau Kamu tidak berada Dalam cerita ini Ini bukan energi Kamu Aduh Kita tutup Oh banyak ini Kita tutup aja Menyembunyikan rasa Tapi sama-sama tahu Karena kartu kunci Di Di bawahnya tadi Oke teman-teman Kita tambahkan kartunya Jadi ngerti ya Ini masalahnya Perasaan yang masih belum diungkapkan Karena saya melihat kartu bulan Di kartu akhirnya Saling berharap Tapi disini Ada Ya Menyembunyikan perasaan Oke Kenapa menyembunyikan ya Mungkin karena ada yang telah berumah tangga Mungkin kamu telah berumah tangga Atau dia Yang telah berumah tangga Yes Sehingga Menyadari Oke Menyadari Ini mau dibawa kemana Cerita yang seperti ini Ya Oke Ada gunung Ada matahari Dan Ada kartu tikus Iya Under the deck Ada Ya Tertutup Wow Wow Lihat Feminine dan maskulin Disini Menutup Perasaannya Ya Saling Sebenarnya disini ada energi Dia saling cari tahu Kamu dan dia saling cari tahu Masing-masing Ya Yang si feminin mempelajari si maskulin Yang maskulin sibuk mempelajari feminin Atau disini ada energi stalking juga ya Oke Sehingga energi yang terjadi datar sekali antara kamu dengan seseorang disini Beberapa mungkin berakhir ceritanya Maksudnya capek akhirnya ngundurkan diri Wah ini surprise Sama-sama tertutup Oke Ayo kita letakkan disini Teman-teman kita coba lihat Perasaan Pikirannya saat ini Kepada kamu Ya Jadi kenapa menutup ya Karena mungkin telah berumah tangga Itu yang membuat gelisah Itu yang membuat resah Oke Terblokir Karena tidak ada kompromi disini Ya Tidak ada kompromi diantara kalian Sehingga energinya Terblokir Oke Satu sisi happy Satu sisi terang-benderang Satu sisi terbakar Satu sisi juga mengerti Ini mau dibawa kemana Oke Baik Ayo kita coba masuk kepada Perasaannya kepadamu Perasaan Dan pikirannya saat ini Kepadamu Teman-temanku Sekali lagi saya ingatkan Pastikan kamu berada Pada kasus yang disini Kita buka Ya Sehingga kamu benar-benar Mendapatkan Prediksi tentang dirimu Yang Dengan energi kamu Ya Apa yang dirasakan Dan apa yang dia pikirkan Tetap kamu Satu Dua Kita buka lima kartu Tiga Empat Lima Oke Dia ingin sekali berbicara Kalau saya lihat ya Dia ingin sekali Mungkin membicarakan Teman-teman Abaikan ya Terasa rame ya Terasa rame sekali Itu tetanggaku Ntar saya lurusin Jadi saya lihat Dia ingin sekali Membuka komunikasi Dengan kamu Ya Kita buka lagi Oke Satu Dua Oh my god Ada Two of cups Disini teman-teman ya Karena Shield connection kan Saya bilang tadi Mungkin Shield matemu Mungkin Twin flame kamu Oke Under the deck Ada the mages Ya Oke Ini banyak drama nih Banyak drama disini Teman-teman Aku geser sebentar ya Aku rapiin dulu Teman-temanku Mungkin kamu disini Berhubungan dengan Seseorang Yang disini Seperti King of Sword Ya Ini orang yang tegas Ini orang yang logika Setiap pergerakan Dia disini Dari Jauh dari tindakan yang Emosional Ramah ya Mungkin dia ramah ya Mungkin dia baik Ya Namun disini Motivasi utama dia Mungkin jauh dari Tindakan-tindakan yang Emosional Oke Karena orang ini Logika Dia lebih memakai otaknya Daripada Perasaannya Ya Segala hal yang dia lakukan Disini Dia pikirkan Terlebih dahulu King of sword Sama nine of Nine of one Sembilan tongkat Oke Jadi Orang ini ya Memang kita katakan ya Selektif Dalam pergerakan dia Ya Selektif Dia punya pendirian kuat Oke Dia orang yang dewasa Orang yang tenang Dan punya pendirian kuat Yang biasanya Keputusan dia itu Berdasarkan Pemikiran dia Ada two of cups Ada Kartu cups Disini ada satu Saya lihat Dia merasa Kamu itu cocok Sekali dengan dia Ini ada Two of cups Ya Dia merasa Ada keterikatan rasa Antara dia dan kamu Ya Dia suka Gitu Dia suka kamu Sebenarnya Ya Bahkan disini Ada three of coins Dia juga mungkin Sudah menunjukkan Kepada kamu Bahwa disini Dia suka Kepada kamu Teman-temanku Beberapa dari kalian Disini mungkin Memiliki Bidang pekerjaan Yang sama Ya Atau ini Teman dari Lingkunganmu Prime zone kamu Bisa jadi Kamu disini Sekantor Atau kalian Terhubung Dalam suatu Kegiatan Yang disini Jenisnya sama Oke Ya Kamu berhubungan Dengan orang yang Logika bang Ya Ada rasa Ada disini Ada rasanya Tapi dia juga Kembali ya King of sword Disamping Three of coins Ya Dia juga sadar Banyak mata Yang sedang Memandang dia Banyak mata Yang sedang Menilai dia Kalau dia Menjalin hubungan Dengan kamu Karena disini Saya lihat beberapa Ada yang sudah Berumah tangga Oke Oke Kalau tentang dia Ingin berbicara Kepada kamu Dia ingin sekali Sebenarnya Berbicara Kepadamu Ya Kalau juga terjadi Komunikasi Antara kalian Ini orangnya Juga terlihat Stabil Terlihat seimbang Sampai kamu Tidak bisa Membaca Ya Sampai kamu Disini Keraguanmu Ya Tentang bahwa Dia suka kamu Itu jadi samar Kamu jadi Gelisah sendiri Itu ada kartu tikus Ya Kamu jadi gelisah sendiri Memang disini Ada perasaan Karena ini ya Karena baik kamu Baik dia Sebenarnya saling tahu Kalian ini Sebenarnya terhubung Secara batin Secara jiwa Terhubung secara perasaan Ya Ini hanya Tidak diungkapkan aja Sebenarnya Kalian sudah menjalani Kisah yang Kalian seperti pasangan Sehingga ada Rasa bersalah Di dia Ada rasa ingin Meminta maaf Ya mungkin Dia sedikit Mengabaikan kamu Karena pernikahan dia Dia sedikit Mengabaikan kamu Karena karir dia Ya Karena saya lihat Juga orang ini Seperti sedang Disini ada Three of coin Disini ada Five of coin Disini ada Page of coin Banyak kartu coin Teman-teman Seperti Dia sedang Sedang mengupgrade Tentang ekonomi dia Keuangan dia Dia sedang merintis karir Seperti itu Ya Five of coin Ini dia juga mungkin Punya masalah keuangan Yang mungkin Dia tidak akan Mengungkapkan kepada kamu Tidak akan bercerita Kepada kamu Ya Beberapa sudah menikah Disini Saya lihat Jadi ini orang logika Sekali Orang logika Itu kaku loh Teman-teman Orang logika Itu Biasanya mereka Terlihat keras Ya Memang hubungan ini Seperti drama Saya lihat Hubungan ini Banyak Ininya Banyak Banyak triknya Bukan trik ya Ini memang The magician Memang ini The magician Yang identik Dengan trik Ya Tukang sulap Itu kan Sebenarnya ada trik Memang Itu tadi Karena menyembunyikan Perasaan Ya Lihat Ini emperor Jadi kalau orang Sudah logika sekali Orangnya disini Pasti punya ego Yang besar Oke Karena disini Dia juga Membawa energi Emperor Oke Emperor Aksinya Mungkin ya Dia tidak menunjukkan Tapi secara batin Secara perasaan Si emperor ini Banyak sekali Yang Dia sembunyikan Di dalam Hatinya Di dalam pikirannya Ya Saya melihat Dia juga mungkin Punya masalah Mungkin masalah Dalam keuangan Ya Sampai dia disini Terlalu sibuk Untuk pencapaian Pencapaian Dia Dalam Dalam Dia sedang merintis Usaha Ini saya lihat Ya Sedang merintis Usaha Jadi dia juga Punya masalah-masalah Tersendiri Karena saya melihat Ada nine of one Dan the justice Itu juga Mengindikasikan Dia yang Coba Mengharmonikan Energinya Oke Jadi masalahnya Dia tidak dengan Kamu aja Ya Orang yang seperti ini Orang yang mengerti Mana yang prioritas Menurut mereka Disini Ya Mereka akan Mengutamakan Hal-hal yang disini Jelas Masalah cinta-cintaan Pinggir dulu Saya sedang Berkarir Nah gitu ya Saya sedang Merintis Usaha saya Yang butuh Perhatian besar Disini Nah Ini orang Tidak akan ngomong Tentang yang Apapun kerumitan Di belakang dia Ya Ini yang membuat Kamu bertanya-tanya Oke Membuat kamu Bertanya-tanya Kalau dari dia Wah Saya lihat ada Two of cups Ya Ada two of cups Yang menggambarkan Bahwa orang ini juga Suka Kepada kamu Mencintai kamu Karena kalau Energi dia Disini adalah King of swords Ini orang yang etis Dan kalau dia Yakin Dengan pemikirannya Ya dia akan Melakukan itu Ya Menurut dia disini Karirnya dulu Atau Studinya Kalau dia pelajar ya Itu yang harus Dia prioritaskan dulu Ya Orang seperti ini Bukan tidak suka Teman-teman Ya Dia hanya Memprioritaskan Mana yang harus Dia dulukan Ini kalau Gambarannya seperti ini Karena disini ada Two of cups Ya Ini nanti Kalau dia sudah selesai Dengan urusannya Baru dia berpikir Tentang two of cups Berarti ada rencana Nanti Seandainya dia selesai Dengan hal-hal Yang menurut dia Harus dia dulukan Baru dia Masuk pada Urusannya Dengan kamu Two of cups Dia Oke Karena disini Dia sudah cukup rumit Dengan semua Urusan-urusan Pentacle-nya dia Urusan-urusan Dunianya dia Studinya dia Karirnya dia Ya Jadi orang yang Seperti king of Swords Disini Ya Mereka Tahu Mana yang harus Menjadi prioritas Oke Jadi ini orang yang Tadi ada Imperornya ya Orang yang tegas Orang yang Kita katakan Mereka sedikit Kurang berperasaan Sebenarnya Bukan kurang berperasaan Ya Mereka tahu Prioritas Jadi kalau Melihat perasaannya Kepada kamu Ya dia tahu Kamu suka dia Dia juga merasakan Hal yang sama denganmu Ya Saling Menyembunyikan Tadi saya katakan disitu Saling menyembunyikan Ya Karena Menurut dia Ini belum waktunya Untuk urusan ini Mungkin dia suka Dia tahu Kamu juga suka Tapi itu nanti Saya membicarakan Itu nanti Ya Saya sedang sibuk Dengan pencapaian saya Ada sih Energi yang seperti Dia Merasa bersalah Ada Seperti itu ya Kamu sedang Terhubung dengan orang Yang disini mungkin Logika banget Maskulin banget Gitu ya Five of coin Kita buka kartu Five of coin Disitu Ada energi Dia memang Energinya agak menjauh Dari kamu Ya Energinya dia agak menjauh Dari kamu Disini Dan itu dia tidak akan Mengatakan kepada kamu Oke Saya katakan orang ini Mungkin juga Sedang punya masalah Ya Orang ini sedang punya masalah Apakah dengan istrinya Oh my god Teman-teman ya Ada dua Dua wanita disini Oke Ada dua wanita Saya lihat Di dalam hidupnya dia Satu energi kamu Ya Satu bisa jadi istri Oke Satu energi kamu Kalau disini lajang ya Satu bisa jadi Orang lama Yang terhubung Dengan dia Yang saat ini Apa ya Masih punya memori Punya kenangan Yang belum benar-benar Bersih dari dia Oke Jadi kondisi dia Juga saya lihat Kondisi dia Saya juga Lihat disini Dia coba Ini ya Coba mengharmonikan Energinya Ya Dia terlihat kacau Dia terlihat guncang Karena saya melihat Ada dua wanita Yang masih mengusik Hatinya dia Disini Page of sword Yang untuk yang ini Ambil jika resenet Ya Saya hanya meluaskan Arti kartu Jadi kalau untuk Cinta segitiga Wajar Ada energi istri Juga masuk Mungkin karena itu Ada queen of pentacle Dan queen of one Pada kamu Dia tertarik Pada kamu Dia suka Tapi ada Satu wanita Disini juga Yang menjadi Perhatian dia Jika orang Berumah tangga Mungkin istrinya Jika lajang Mungkin dia punya Memori-memori lama Dengan orang Yang mungkin Ceritanya belum selesai Page of sword Ya Kenapa dia tidak Berbicara Dia disini Sedang mengumpulkan Kekuatannya Keberaniannya Ya Di dia ini Energinya tarung Saya lihat Tarung Apa ya Bertemu Apa ya Ada pertikaian Antara akal Dan hatinya Ya Ini yang membuat Dia diam Dia masih Mengumpulkan Keberanian Tuh Ya Masih mengumpulkan Kekuatan Karena energi dia Saya lihat healing ini Dua kartu Ini ya Oke Dia Juga Sedang Ada masalah Five of coin Tadi saya katakan Mungkin masalah Dalam keuangan Ya Jika bukan Masalah Dalam keuangan Dia masih Punya cerita lama Yang belum selesai Atau terkait Dengan dua orang Disini Oke Ada cerita Yang cukup Melukai dia Ya Dan dia Sedang Healing Tadi saya bilang Sedang healing Mengumpulkan Keberanian Dan dia akan Datang kepada Kamu setelah Dia merasa Siap Wow Ayo kita buka Two of cups Disini Two of cups Ada the work Ada iya Ada four of pentacle Ada page of sword Sekamu Kondisinya Energinya Jadi stagnan Tuh The hangman Oke Jadi ada dua masalah Sama orang ini Ada dua masalah Saya lihat Ya Karena disini ada Five of pentacle Dan disini kartunya Five of pentacle Tentang perasaannya Kepada kamu Saya lihat Dia tidak bisa Berbuat banyak Ya Tidak bisa Berbuat banyak Disini Dia juga Ngomong Apa ya Kalau terjadi Pembicaraan juga Pembicaraan yang jelas Jelas aja Disini sama dia Ya Energi yang stagnan Ini kamu Ya Energi yang stagnan Dia merasa terjebak Dia merasa Tidak bisa berbuat Banyak saat ini Untuk kamu Oke Memang under the deck Disini ada The chariot Yang menggambarkan Sebenarnya nanti Dia akan datang Ya Dia akan datang Disini Ini sepertinya Orang ini punya Yang lain Ya mungkin terkait Trauma Masa lalu Atau masih terhubung Dengan Ya iyalah Apalagi yang berumah tangga Ada cerita Pasangan Disitu Oke King of sword Ayo kita buka King of sword Disini Lagi-lagi Dia dalam kondisi Healing Dia dalam kondisi Yang bingung Sekali Oke Under the deck Sebenarnya banyak Impian dia Cita-cita dia Bersama kamu Ya Tapi lagi-lagi Dia belum bisa datang Saat ini Dia belum bisa datang Saat ini Karena apa Satu Kondisi dia sedang Healing Ada beberapa Dari mereka Yang sedang Merintis karir Ya karena ini Kartu koin Ya mungkin Mereka sedang Punya masalah Keuangan Atau sedang Merintis karir Mereka Lalu disini Ada dari mereka Yang masih terkait Dengan Orang lama Cerita lama Ya Kalau dia Sudah berumah tangga Ya tentu saja Tentang pasangan Ya Sehingga itu Yang membuat dia Sangat sulit Berekspresi Tapi disini Dia berusaha Untuk mengumpulkan Keberanian Untuk kembali Mengharmonikan Energi dia Ada gambaran Dia akan datang Tapi memang Pergerakannya Lambat sekali Dia akan datang Kepada kamu Ya Ini adalah The fool Awal baru Untuk kamu Tapi pergerakan Dari night of pentacle Biasanya Pelan dan lambat Kenapa Pelan dan lambat Ya kembali lagi Dia king of sword Ya Kenapa pelan dan lambat Pergerakan Dia lamban Ya Ini orang yang Penuh Ini Penuh pikir Penuh pertimbangan Itu energi dari Night of pentacle Ya Itu energi dari Night of pentacle Mereka adalah Kesatria yang Paling lambat Di dalam Kartu tarot Sebenarnya Bukan lambat Ya Ini orang yang Penuh pertimbangan Penuh perhitungan Setiap Pergerakan dia Oke Jadi gambarannya Ya Dia ada rencana Akan datang Ke kamu Tapi ya Tentu saja Seperti saya katakan Mungkin setelah Menurut dia Urusannya selesai Menurut dia Dia siap Dengan ini Kalau kondisinya Terhadap kamu Di sini Wow Semua kartu yang Stagnan Semua kartu yang Saya katakan Kartu-kartu jeda Di sini No action No action Ya Teman-teman Beberapa dari mereka Ya mungkin Juga ada terkait Dengan masalah hukum Ya Two of cup Di samping Six of one Karena dia Suka dengan kamu Bahkan dia Merasakan kamu Dan dia punya Punya Seperti koneksi jiwa Hubungan jiwa Dia berharap Akan Apa di sini Akan ada pencapaian Hubungan dengan kamu Akan jadian lah Gitu ya Tapi lagi-lagi Orang ini Penuh Pertimbangan Penuh Pemikiran Oke Teman-temanku Siapapun mereka Di sini Siapapun mereka Ada gambaran Cerita yang Seperti ini Ya Tentang Mengapa mereka Lambang Mengapa mereka Tidak ada pergerakan Mengapa mereka Masih Menutupi Perasaannya Ya Ada cerita-cerita Yang seperti ini Di mereka Jadi Teman-temanku Eh Kembali kepada kamu Apakah ingin Bersabar Apakah ingin Oh iya Oh iya Sepertinya orang ini Punya cerita Masa lalu Ya Yang membuat dia Sedikit Terhenti Di sini Ya Mungkin tidak semua Tapi ada yang memiliki Cerita masa lalu Yang belum selesai Oke Baik Teman-temanku Bisakah kamu merasakan Siapa mereka Jadi kalau kita Mau tahu Tentang Perasaan Dan pikiran mereka Ya Mereka Merasakan Di sini Kamu Dan dia Apa di sini Cocok Gitu ya Dia merasa cocok Sekali dengan kamu Oke Two of cup Ya Ada gambaran Show connection Oke Kalau sudah Datang perasaan ini Ya ingin Sebenarnya Nyatu dengan kamu Mungkin ingin Menikah dengan kamu Ada six of one Di sini Ingin ada sebuah Pencapaian hubungan Bersama kamu Ya Dan saya melihat Dia akan datang Ketika dia siap Di sini nanti Dia ingin Atau dia akan Membuka Pembicaraan Atau membuka Komunikasi Dengan kamu Setelah dia merasa Benar-benar Stabil dan seimbang Wah Oke Baik Teman-teman Oke Teman-temanku Mungkin ini saja Ini tentang Perasaan dan pikiran Mereka Semoga ini Jadi bacaan yang Bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Untuk kalian yang baru Mampir Jangan lupa Like dan Subscribe Saya Aisyah Salam dari ku Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih